Kota-kota besar di dunia identik dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang megah. Saat ini, kota besar di dunia seakan berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit yang menjadi simbol sebuah negara. Di China berdiri sekitar 60 dari 100 gedung pencakar langit yang sekarang ini tengah berada dalam proses konstruksi. Namun apa jadinya apabila di dalam konstruksi gedung pencakar langit terdapat sebuah makam keluarga? Hal ini terjadi di China. Di Tiongkok Utara, Provinsi Shaanxi, China, terdapat sebuah makam keluarga yang terletak di tengah-tengah gedung pencakar langit. Makam ini menjadi satu-satunya makam yang menjulang tinggi di tengah-tengah pembangunan gedung. Bendukan tanah makam leluhur setinggi 10 meter ini adalah kuburan keluarga Longbao. Ia sudah mendiami tempat ini sejak 2004. Saat para pekerja mendirikan sebuah blok tinggi dan flat di sekitarnya, makam ini tetap berdiri tegak. Pihak keluarga bersikeras untuk tidak memindahkan makam ini. Indonesia juga memiliki sebuah makam unik. Berjarak sekitar 15 kilometer dari pusat kota Palu di Kelurahan Watto Sampo, terdapat sebuah makam di bawah laut. Makam ini bernama Dayo Pue Pasu. Dalam bahasa Kaili, Dayo berarti makam, yang berarti makam Pue Pasu. Oleh masyarakat sekitar, terutama masyarakat Kaili, Pue Pasu dipercaya sebagai tokoh sakti. Di urut cerita, secara turun-temurun kepada masyarakat setempat, Awalnya, makam Pue Pasu berada di atas bukit, kecamatan Ulujadi. Konon, seorang warga diberi pertanda melalui mimpinya untuk mencari makam beliau. Rupanya, nisan makam ini sudah tidak ada. Pue Pasu pernah berkata, jika saya tidak ada di atas, cari saya di laut. Akhirnya, orang ini mencari makam ke laut dan menemukan batu pusara. Mereka mempercayai bahwa pusara ini merupakan makam Pue Pasu, Lantaran bentuk dan ukurannya yang sama persis. Sekitar 1962 hingga 1963, menurut warga sekitar, makam Pue Pasu ini pernah menghilang. Konon, saat makam ini menghilang, air laut di sini menjadi keruh. Makam ini sempat menghilang selama tujuh minggu. Untuk menghormatinya, warga menjalani ritual selama tujuh Jumat, Hingga akhirnya makam ini kembali ke tempatnya. Nurut warga sekitar, hilangnya makam Pue Pasu ini dikarenakan ia sedang menjemput istrinya. Benar saja, selain makam ini kembali, terdapat makam berbentuk karang yang lebih kecil di sebelah makam Pue Pasu. Untuk menghormati keberadaan dari Pue Pasu, warga sekitar melakukan ritual di bulan Desember setiap tahunnya. Warga mempercayai kesaktian makam unik ini. Sebelum para pengunjung besiara, biasanya mereka meminta izin terlebih dahulu kepadanya Pak Ahmad, sang juru kunci. Kabarnya, juru kunci akan meminta izin kepada Pue Pasu dengan berkomunikasi lewat bisikan. Sebelum melakukan ziarah ke makam, warga sekitar akan melakukan permohonan terlebih dahulu dengan melakukan rekuang persembahan. Dengan memanjatkan doa-doa untuk kebaikan bersyukur.